Mending saya jadi kacung Bill Gates daripada kacung yang maha kuasa Oke teman-teman kali ini aku mau mereaction sebuah video salah seorang komedian yang saat ini sedang viral Karena kasus penyalahgunaan obat-obat terlarang Ya nggak perlu saya sebutkan obatnya disini karena saya rasa teman-teman juga sudah pasti tahu ya kasusnya Dan disini saya bukan mau membahas kasusnya tetapi saya mau mereaction beberapa video yang saat ini muncul di beberapa sosial media Terutama TikTok dan menurut saya ini penting sekali untuk diluruskan Oke coba kita langsung aja reaction videonya ya Oke ini saya sudah mengumpulkan beberapa video yang akan saya reaction guys Langsung aja coba kita putarkan yang pertama ya Apakah Tuhan ada? Tidak tahu Bisa ada, bisa nggak Di tengah-tengah? Ya Abu-abu? Abu-abu Gentayangan dong Tapi menurut gue tidak tahu itu jawaban yang paling make sense Secara Secara Ilmiah Untuk menjelaskan apakah memang ini nih ada atau nggak Contoh Misalnya ditanya Soki alien ada nggak? Nggak tahu Lo nggak tahu apa pura-pura nggak tahu? Emang nggak tahu gue Hati gue ingin alien ada Oke Tapi kan hati gue dan fakta Nggak nggak Oke teman-teman begini ya Kalau kita bicara tentang ketuhanan di agama apapun itu Itu sama aja kita sedang berbicara tentang sebuah keyakinan Nah keyakinan itulah yang disebut dengan iman Iman itulah yang menjadi fondasi kuat orang-orang dalam beragama dan mempercayai Tuhannya Sedangkan orang-orang ateis mereka tidak punya keimanan Jadi salah besar kalau ada orang yang menanyakan Tuhan kepada orang-orang ateis Orang-orang yang tidak punya keimanan Jelaslah mereka akan menjawab bahwa tidak ada Tuhan Karena memang mereka tidak mempercaya itu Jadi problemnya bukan ada atau tidaknya Tuhan Problem yang sebenarnya adalah percaya atau tidak adanya Tuhan Kalau Anda menanyakan ketuhanan kepada orang yang percaya dengan adanya Tuhan Mereka tentunya akan menjelaskan tentang keberadaan Tuhan Tanda-tanda adanya Tuhan Tetapi kalau Anda menanyakan ketuhanan kepada orang yang tidak percaya dengan adanya Tuhan Dia akan menjelaskan bahwa Tuhan itu tidak ada Dengan segala macam cara dia menjelaskan Oke coba kita lanjut aja lagi ke video berikutnya guys Langsung aja saya putarkan videonya yang ini Oke Terus terang Gue secara personal Lebih merasa aman Pada saat pilot pesawat gue Itu ateis Karena buat gue Pada saat pilot pesawatnya ateis Dia Sudah Mengerti Bahwa pada saat ada Situasi darurat Tidak ada faktor X Yang mana faktor X ini adalah Takdir Sehingga pada saat ada situasi darurat Sadar atau tidak sadar Dia akan mengeluarkan 100% kemampuan dia Untuk bisa keluar dari situasi darurat Karena Dari semua black box Pesawat jatuh Kata-kata terakhirnya itu biasanya Selalu Tanda kutip Berserah-berserah Jatuh juga Kalau ada pilot lain Yang percaya sama kepercayaan tertentu Yang tidak apa-apa Dan gue yakin juga adalah seorang pilot yang brilian Tapi kadang Karena dia punya doktrin dalam fikirannya bahwa Ada hal yang tidak bisa dirubah Ada hal yang bisa dirubah Pada saat keadaan kritis itu ada Akan ada ruang Mau dia sadari atau tidak sadari Dia tidak akan mengeluarkan 100% kemampuannya Karena ini sudah takdir Semacam berserah Iya Padahal mungkin Kalau dia lebih banyak mencet tombol Daripada berserah Itu tidak jadi jatuh Tapi Itu kemungkinan Dan gue lebih mengambil kemungkinan yang ateis saja Wow Jelas banget ya Dia menjelaskan tentang keateisman dia Dan itu jelas sekali Sengaja dibuat sebuah konten Untuk menjelaskan tentang keateismannya dia Padahal kita tahu ya Si Coki ini kan public figure Komedian gitu ya Dan pastinya dia punya fans Dan khawatirnya penjelasan-penjelasan Coki semacam ini Yang ada di sosial media Malah menggiring fansnya untuk menjadi ateis juga Teman-teman coba perhatikan di layar Di sini ada sebuah website yang namanya HukumOnline.com Dan di situ ada pertanyaan Bolehkah menjadi ateis di Indonesia? Dan website ini menjelaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara yang berlandaskan pada Ketuhanan yang Maha Esa Sesuai pada Pancasila yang pertama Jadi seharusnya Orang-orang yang ada di Indonesia Itu harus memeluk sebuah agama Yang sudah diresmikan di negara Indonesia Dan di sini juga dijelaskan Ini saya bacakan aja ya Ini yang saya akan bacakan Seseorang ateis dilarang menyebarkan ateisme di Indonesia Jelas loh ini disebutkan Penyebaran ajaran ateisme dapat dikenai sanksi pidana pasal 156A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP Yang menyebutkan Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun penjara Jadi sebenarnya gak boleh loh nyebarin ateisme di Indonesia Lagian ngapain juga nyebarin pemahaman ateis di negara Yang sudah jelas-jelas berbasis keagamaan Ya hati-hati guys Jangan mudah terpengaruh dengan hal-hal semacam itu Mending kita reaction lagi ya video berikutnya Oke kita putarkan video yang ini Ya udah gimana ya solusinya nih Begini Anda benar-benar tidak mau divaksin Oke Kalau Anda tidak mau divaksin Saya kasih dua pilihan Anda mau divaksin Atau Anda mau berdoa Berdoa Mending saya jadi kacung Bill Gates Daripada kacung yang maha kuasa Astagfirullahaladzim Aneh juga disini ada orang yang ketawa Lucunya dimana kok ketawa Coba kita ulang lagi ya Saya jadi kacung Bill Gates Daripada kacung yang maha kuasa Astagfirullahaladzim Kita coba baca komennya Sila pertama ketuhanan yang maha esa Sebenarnya gak ada tempat buat orang kayak gini di Indonesia Iya benar-benar juga Astagfirullahaladzim Seburuk-buruknya gue gak berani mempermainkan nama Tuhan Iya Astagfirullahaladzim Ini memang udah kelewatan sih orang ini Sebenarnya terserah dia ya Kalau mau memilih jadi ATE silahkan Dan urusan mengenai melanggar peraturan terhadap negara di Indonesia Ya itu juga urusan dia dengan negara Yang terpenting adalah jangan menjadikan Tuhan sebagai lelucon Karena itu bisa menyakitkan perasaan umat beragama semuanya yang ada di Indonesia Ya kita doakan aja semoga mendapatkan balasan yang setimpal atas perbuatannya Dan semoga balasan itu juga bisa memberikan dia rasa kesadaran agar bisa kembali ke jalan yang benar Oke cukup sekian video kali ini Masih akan ada banyak lagi video lainnya yang akan saya upload di channel ini Klik tombol subscribe di bawah dan klik juga loncengnya sebagai notifikasi Agar ketika saya mengupload video terbaru kalian mendapatkan pemberitahuan Jika kalian sudah klik tombol subscribe-nya Kita akan bertemu lagi tetap di channel Dodi Sefriyadi Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh